Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya berada di tempat pertanian Korea Di belakang saya itu ada lobak putih Dan di depan saya ini Depan saya, karena saya menghadap ke sana Biar terlihat ya wajah saya Nah ini di belakang depan saya ini ada tanaman Bawang bumbay Bawang bumbay disini ya Ini tidak ada orangnya sama sekali Saya wira-wiri dari sana ke sini gak ada Yang sebelah sana itu kentang Kentang ya, yang sebelah sini ada lobak putih embu Ini yang pa dan yang sebelah sana itu kamja Oke disini saya akan menerangkan dari banyak teman-teman yang sudah tahu Akan dibukanya pertanyaan di tahun 2024 nanti Dan ada banyak pertanyaan J2J ataupun B2B Nah Bapak Benny sendiri sudah mengumumkan Ataupun BP2MI sendiri sudah mengumumkan Kabar baik BP2MI Buka sektor pertanian untuk PMI Korea Selatan, Jepang dan juga Taiwan Jadi ini tidak hanya di Korea saja Di Jepang juga akan dibuka Di Taiwan juga akan dibuka Banyak sekali Untuk orang yang akan direkrut nanti untuk pertanian Nah selanjutnya Bapak Benny menyebutkan Sejauh ini ada ribuan pekerja migran Indonesia Untuk sektor manufaktur dan fishing yang sudah berangkat ke Korea Selatan Melalui program J2J Government to Government Korea Selatan merupakan negara idola Pilihan bagi pekerja migran Indonesia Yang artinya animo masyarakat untuk bekerja di Korea Selatan sangat besar Benny juga menyebutkan tahun 2023 Pendaftar J2J sekitar 35.000 Dan sebanyak 13.000 yang sudah berangkat di tahun ini 2023 Selanjutnya disini kita buka buat poinnya Jadi di tahun 2023 ini Suatu pencapaian dimana animo masyarakat yang semakin besar Dengan tingginya animo minat anak muda Indonesia ini memang harus ditambah Kuota sektor J2J Nah disini akan ditambah sektor J2J nya ya Oke selanjutnya kita ambil poin yang penting saja Disini kemarin ke Bapak Benny ke Korea dan juga Jepang ya Mereka sudah memberikan kunjungan Memberikan kunjungan ke Jepang dan memberikan Mencari tahu apa masalah-masalah dari teman-teman yang sudah melarikan diri di fishing Dan juga meminta untuk membuka sektor baru di pertanian BP2MI ataupun Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI bakal menambah sektor pertanian dan skema dalam skema government to government Nah disini sudah ada poinnya Bisa dilihat Ini poin penting buat teman-teman Sudah dijelaskan di BP2MI Bakal menambah sektor pertanian dalam skema government to government Bukan J2J ya Eh bukan P2P ya Private to private bukan Untuk penempatan pekerja migran Indonesia Ataupun PMI di Korea Selatan dan juga Jepang Nah ini dibuka untuk government to government Hal itu seperti disampaikan kepada Bapak Kepala Badan Bapak Beni Ramdhani Pekerja Migran Indonesia Pada saat pelepasan pekerja migran Indonesia Skema government to government 16 Oktober 2023 Nah disini sudah jelas bahwasannya nanti akan dibuka dengan J2J Nah ini pelaksanaannya belum Kita lihat aja nanti kenyataannya J2J ataupun P2P Jika memang kenyataannya P2P Ini Bapak Beni Ramdhani bohong Jadi kita doakan saja semoga J2J ya Karena apa kalau J2J harganya lebih murah Biayanya lebih murah maksudnya Biayanya lebih murah dan prosesnya meskipun ada tes Itu memang harus diwajibkan Supaya nanti kita sampai disini mempunyai skill Dan bisa berkomunikasi langsung dengan orang Korea Jadi itu intinya mudah-mudahan ini dibuka secara resmi dengan program J2J Nah mungkin itu saja buat teman-teman yang masih penasaran Dibuka J2J ataupun P2P Ini sudah jelas bahwasannya BP2MI sendiri Sudah mengatakan bahwasannya akan dibuka dengan skema J2J Oke terima kasih Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Karena anginnya sangat kencang Jadi kegagalan tetap kunci dari keberhasilan Tetap semangat Semoga yang ingin ke Korea Cita-citanya tercapai Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hanya aseo